Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap saudaraku dalam keadaan yang baik senantiasa, tetap kuatkan iman saudara, percaya saudara kepada Yesus Kristus. Nah hari ini saya akan memperlihatkan sebuah video dari Bro Luis Presetio yang membongkar kebohongan Ustadz Kainama yang sering memutarbalikan isi Alkitab saudara. Biar saudara tahu bahwa siapa itu Ustadz Kainama sebenarnya. Sebenarnya sudah lama saya mencari videonya yang pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah belajar teologis Ustadz Kainama ini. Lalu ada orang lain channel-channel muslim yang mengatakan bahwa Ustadz Kainama belajar S2 karena itu dari pernyataan dia sendiri. Tetapi disini terlihat kebohongannya berubah-ubah apa yang dia sampaikan. Ketika suatu pernyataan yang berubah-ubah itu bisa dipastikan itu tidak benar saudara. Jadi saudara bisa memperhatikan ya supaya tidak dipengaruhi pernyataan-pernyataan Ustadz Kainama yang sering memutarbalikan Alkitab dan menerjemahkan salah. Ini sangat parah saudara. Langsung saja kita lihat apa yang disampaikan oleh bro Louis Prasetyo ya membongkar kebohongannya. Selamat menyaksikan Tuhan memberkati saudara. Guys hari ini kita akan bongkar lagi kebohongan dari Ustadz Kainama soal latar belakangnya guys. Ya karena terlalu banyak hal-hal yang dia sembunyikan sebenarnya. Kali ini kita akan bahas tentang latar belakang pendidikannya dan juga latar belakang pelayanannya guys. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya ya. Nah ini saya tulis 15 poin. Saya baru nonton sebentar saja. Tapi saya dapat 15 poin dari saudaraku yang aku hormati namanya Louis Prasetyo ya. Semua statement antum ini saya tulis dan semuanya tidak ada di dalam pembelajaran teologis. Saya nggak pernah belajar lah teologis. Tapi orang-orang yang pernah belajar. Aku tak tungkil matamu nanti bong. Ngomong di depanku bong. Nih! Saya nggak pernah belajarlah teologis. Tapi orang-orang yang pernah belajar. Begitu melihat catatan saya bilang ini apa? Ya disitu dia mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah teologi. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Karena ketika dia membahas tentang saya ada 15 poin. Eh sorry ada 10 poin. Disitu pun 10 poin itu didapat katanya dari orang yang ngajar S2 teologi. Dia mengakui bahwa dirinya tidak pernah kuliah teologi, sekolah teologi. Ya seperti pencarian kita. Ketika kita cari kain nama nggak ada terdaftar di BAN PT atau Dikti ya. Ternyata nggak ada namanya disitu. Sama kayak Filipus Kristian dan konco-konco nya. Dan hari ini kita akan dengar apakah dia ini orangnya jujur apa nggak. Tapi memang kalau disitu sih mencela-mencela sih. Disini dia mengatakan tidak pernah kuliah teologi, tidak pernah sekolah teologi. Tetapi dulu ketika baru mualah pengakuannya wow banget. Mari kita dengar videonya ya. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggung jawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggung jawaban dengan data yang valid. Data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah sosodara kita tersayang, Kristian Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi ke, disinikan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan disana saya selesai, saya tidak di Deo. Saya tidak pernah di Deo. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di Deo. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pas kesarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi di Turkiah. Ya, disitu wow banget guys. Kenapa saya bilang wow? Karena dia mengatakan bahwa dirinya kuliah bla 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 bla. Dia kuliah disini, disitu. Di Indonesia, STT Jakarta. Katanya juga dia di Jerman atau di Belanda. Dan juga S3-nya di Haifa, Israel. Orang kalau dengar kayak gini, ya pasti keren banget nih orang. Dia sampai bisa kuliah teologi sampai S3 bahkan di luar negeri. Ini pasti bahasa Ibraninya wow banget ya. Tapi terbukti kan bahasa Ibraninya kayak apa, kalian tahu sendiri guys. Kalau teman-teman tahu, cara untuk mengenali kebohongan seseorang adalah ketika informasi yang diberikan adalah berubah-rubah. Di saat yang ini dia mengatakan dia tidak sekolah teologi. Di saat yang lain dia mengatakan dia sekolah teologi. Dan ini membuktikan bahwa dia sebenarnya nggak punya latar belakang yang jelas. Terima kasih.